Intro Bagi masyarakat berawal yang menonton siaran televisi upacara peringatan hari ulang tahun K72 Republik Indonesia di istana negara 17 Agustus 2017 lalu tentu merasakan kebanggaan saat melihat pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka Ya benar salah satu putra daerah terbaik Alvarez Dio Simangung Song turut serta dalam barisan paski braka Dan yang lebih istimewanya pelajar kelas 11 jurusan matematika dan ilmu alam SMA Negeri 4 Dural tersebut Dipercaya pada posisi pembentang bendera pada upacara penurunan sang saka merah putih Di hadapan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, pejabat negara, serta jutaan masyarakat Indonesia Akrab di Sapa Dio, anak dari anggota Komisi 3 DPRD Berau, Rudy Pesimangung Song ini sukses melaksanakan tugasnya Bersama dengan Muhammad Alvin Abbas sebagai komandan kelompok ke-8 dari Provinsi Gorontalo Muhammad Wildan sebagai penarik bendera dari Provinsi Jawa Timur Dan Ruth Jelin Eglisha Purba sebagai pembawa bendera dari Provinsi Sumatera Utara Dio yang ditemui Benus TV saat diundang menghadiri upacara bendera di SD Negeri 007 Tanjung Redep Menceritakan pengalamannya dari proses seleksi hingga pelaksanaan tugas paski braka di Istana Negara Dikatakannya menjadi sebuah kebanggaan baginya dapat membawa nama berau hingga ke kancah nasional Dalam bentuk prestasi yang tidak akan terlupakan Dari sekian ribu pelajar dirinya terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Timur Yang tentunya melewati berbagai macam tes, mulai dari tes wawancara hingga tes kesehatan fisik Saat dikirim, tempat kirim di Provinsi itu termasuk saya, teman saya Andy Tewarman dari SMA PGRI EK dari SMA 5 dan Lana dari SMA 2 Kemudian saya aksi di Samarinda lagi 3 hari Dan keumuman yang lolos ke nasional diumumkan 2 orang Termasuk saya dan teman saya dari Penajam Siapa namanya? Ferinda Juli Sari Selama masa karantina di pusat pemberdayaan pemuda dan olahraga nasional Yang lebih sering disibut PP PON Cibubur dari 25 Juli 2017 hingga 25 Agustus 2017 Dikatakan alumnus SD Negeri 007 Tanjung Redep dan SMP Negeri 9 Tanjung Redep itu 68 orang tim Paski Braka sama sekali tidak diperbolehkan berhubungan dengan dunia luar Langkah tersebut dilakukan agar seluruh tim dapat fokus pada pelatihannya Jadi selama karantina hari pertama hari kedua itu masih bisa berhubungan dengan dunia luar Dan hari ketiga masuk latihan semua alat komunikasi kita dikumpul ke panitia, ke pembina Jadi gak bisa berhubungan dengan dunia luar Tapi kalau ada jam besuk itu tiap minggu Tiap hari apa? Tiap hari minggu Tiap hari minggu ada jam besuk Dari jam 6 itu pun dibatasi waktu ketemunya Waktu ketemunya berapa lama? Waktu ketemunya paling lama 50 menit 50 menit? Pemuda dengan tinggi badan 180 cm ini Juga berharap semoga apa yang dilakukan dapat menjadi inspirasi Dan motivasi bagi diri sendiri, kawan-kawan, dan pelajar lainnya Terus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Karena tidak ada sebuah hasil yang baik Melewati jalan yang baik juga Pasti ada rintangan, ada halangan Dan itu kita lewati dengan semangat Kita siapkan mental, siapkan fisik Apapun yang kita hadapi di depan Lewati saja dengan Dan jangan lupa memohon bimbingan yang maha kuasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!